Intro Persembahan episode spesial Hood Transmedia ke-22 Tim Jejak Petualang mengukir kemeriahan dari 4 titik di Indonesia Salini dari Banggai Laut, Sulawesi Tengah Febi dari Mahakam Ulu, Kalimantan Timur Jen dari Salah Satu Tembing di Jawa Barat Dan Chiara dari Danau Toba, Sumatera Utara Intro Tepat di usia 22 tahun Transmedia, saya dan rekan-rekan saya akan merayakannya di lokasi yang berbeda Beda lokasi tentu beda juga keseruannya Dan hari ini saya akan mengikuti perlombaan mancing dalam festival tumbe Ikuti Jejak saya, Jejak Petualang Intro Dalam upaya melestarikan warisan budaya dan mengembangkan ekonomi rakyat Kabupaten Banggai Laut kembali menggelar festival tumbe 2023 Mencakup beragam kegiatan yang mencerminkan kekayaan tradisional Banggai Laut Salah satunya lomba memancing tradisional Ini 5 oz lebih ya? Pernah kita dapat 1 ikan katambah Kategori kompetisi seperti ini yang dinilai itu ada 3 Pertama, beratnya harus lebih dari 5 oz Terus juga jumlah ikannya Dan yang terakhir, kalau kita dapat ikan-ikan yang hidupnya di batu atau karang itu poinnya nambah Sejak pukul 8 pagi, nelayan sekabupaten Banggai berbondong-bondong menuju laut Berlomba untuk mendapatkan ikan buruannya Karena disini maksudnya harus mengikuti arah arus Arah arusnya ke sana, jadi di sebelah sini Kurang dari setengah jam, Pak Adi, salah satu peserta, merasakan mata kayulnya bergerak Ikan janggut Saya sudah dapat, Pak Ini merah-merah Haaah 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 Pasar apa nih, Kak Haaah Wih, besar juga Ini sama kayak punya Pak Adi tadi ya Ikan janggut ya Wih, heh, heh, asik Dapet lagi pak Ini besar juga ini Ikan Ikan apa ini Solo hot Ini tengah-tengah panas Dapet lagi dong Ini lumayan besar Lebih besar dari yang tadi Jadi semangat lagi Jadi lemes Tidak berselang lama Saya merasakan tanda-tanda adanya strike Tidak pak Dua Tanda pendua Hehehe Hehehe Gezeki anak baik Pas banget nih Waktu kita Untuk lomba udah habis Setelah ini mau kita kumpulkan ke pelabuhan Tobing Untuk dilakukan penilaian Ikuti judar saya Gezak Pantul Satu persatu perahu nelayan sampai di pelabuhan Dan sekarang sedang dilakukan penimbangan ikan Tepat jam setengah lima sore Nelayan berkumpul di pelabuhan rakyat Untuk melaporkan hasil pancingannya Dapet apa aja ini pak Goropah 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 itu kerapu ya Ya Kerapu Ada dapet tunga juga Sesuai namanya Banggai laut memiliki luas lautan Lebih dari 16 kali lipat Jika dibandingkan dengan luas daratannya Tidak heran Wilayah ini menyimpan potensi kekayaan bawah laut yang melimpah Tentunya besok kita akan masak-masak dan makan bareng bersama Ada dua jenis olahan andalan di banggai laut Banggai laut Mola Ikuti jejak saya Jejak Pantul Ikan hasil para peserta lomba memancing Menjadi bahan utama pada hari ketiga perayaan festival Tumbe 2023 Ini untuk binas komperindak Selamat memasak Oke Ini ikannya mulai kita bagi-bagiin Merata Udah pada kesabaran banget nih ibu-ibunya Semangat memasak Langgai tengah Oke Sama-sama ibu Jadi perkelompok itu masing-masing dapat sekitar 2 kilo Ada yang umpura besar, ada yang kecil-kecil beberapa Tapi dibikin dua olahan juga Acara ini dimeriahkan dengan lomba memasak antar desa Dan instansi sekabupaten banggai laut Perlombaan ini bertujuan untuk memperkenalkan kuliner berbahan ikan Khas kabupaten banggai laut Ternyata yang saya lagi recokin Enggak sih saya mau ngebantuin Yang saya bantuin ini dari kecamatan Bangkurung Jauh banget dari sini tuh sekitar 5 jam ya kak Daging ikan karang mempunyai karakteristik yang lembut dan gurih Dibanding ikan yang biasa hidup di arus Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membakarnya Wah udah matang ini sepertinya ya Gimana nih bang kita mindainnya Dibawa dulu kan Menempel Selain menjadi olahan bakar Peserta juga harus membuat tokoli atau kuah ikan asam Yang di belakang saya lo bakar Di depan saya juga sudah ada yang membuat tokoli Jadi semuanya bekerja kompak sekali Olahan ikan berwarna kuning ini dibuat dengan campuran rempah-rempah lokal Keunikan rasa asamnya berasal dari tambahan buah asam Campuran air jeruk lemon dan belimbing lulu Kombinasi ini menciptakan kuah yang segar serta pedas Terbaik bu Oke udah mantep ini Tokoli sudah siap Aroma yang keluar dari setiap masakan Sangat menggugah rasa lapar saya Ini namanya Sulumunting Sulumunting Ini pisang loe Pisang loe sama ikan Sama ikan bakar Tokoli Bukan hanya dua olahan wajib yang dilombakan Peserta juga menghias meja hidangan Dengan olahan semeriah mungkin Untuk mencuri perhatian para juri Kalau saya rame banget dan ternyata gak cuma pesertanya aja yang bisa merasakan masakannya Tapi seluruh masyarakat yang datang bisa nyobain Sejak hari pertama digelar Festival Tumbe 2023 sudah menarik ribuan wisatawan yang datang Rata-rata mereka tertarik dengan puluhan menu yang disajikan secara gratis Ini nih onyop dan tokoli Ini makanan yang harus dicoba kalau kebanggai laut Selamat makan Aduh ini seger banget Onyop ini memang terbuat dari sagu Makanya bentuknya pun juga mirip sama papeda Penyajian onyop berbeda dengan papeda Karena umumnya onyop disajikan sebagai makanan pendamping Seru banget, meriah banget Itu sih jejak saya, jejak petualan Sub indo by broth3rmax